Halo, bersama saya Dr. Andri dengan V-Optical Clinic di program acara Ask the Optometry. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan di salah satu media sosial dari V-Optical Clinic dari Maureen Puarap. Kedua mata saya silinder, dan saya pakai kacamata sudah hampir 2 tahun. Tapi kenapa ya kalau pakai kacamata itu kadang-kadang pusing dan kadang-kadang biasa aja? Padahal saya beli langsung dari rumah sakit khusus mata dan ukurannya seharusnya benar. Oke, jadi gimana nih solusinya? Jadi kalau kita bicara mengenai kondisi mata, penglihatannya kadang-kadang merasa burem, kadang-kadang tidak merasa burem. Ya, kita harus melakukan pemeriksaan lebih detail, itu sudah pasti. Nah, cuma saya harus segera, satu yang saya sedikit kedepankan adalah kalau emang itu berhubungan dengan kelainan refraksi seperti minus atau silinder, biasanya kalau burem itu akan burem terus. Jadi, kita koreksi dengan kacamata baru terang. Jadi, biasanya tidak terjadi kadang-kadang terang, kadang-kadang burem, kadang-kadang terang lagi, kadang-kadang burem, ataupun kebalikannya. Nah, biasanya kalau yang kadang-kadang burem, kadang-kadang terang, itu adalah berhubungan dengan fatigue. Fatigue itu atau kita bilang kelelahan mata. Nah, jadi biasanya di VIO Optical Clinic kita melakukan anamesa yang lebih detail. Jadi, dari segi kebiasaan, apakah kebiasaannya itu main gadget sampai malam, tidurnya berapa jam, posisi tidurnya itu juga mempengaruhi, terus juga aktivitasnya sehari itu seperti apa, terus misalnya buremnya kapan itu terjadi, terangnya kapan itu terjadi. Misalnya, buremnya itu hanya selalu terjadi pada sore hari, kalau pagi harinya nggak ada masalah. Atau misalnya, kalau lama 10 jam di depan komputer baru terasa burem, nah itu hal-hal yang seperti itu yang biasanya kita akan tanyakan langsung ke pasien, terus juga kita lakukan pemeriksaan mata yang lebih detail, dari situ kita baru bisa mengambil satu keputusan, apakah ini termasuk kategori sebagai kelelahan mata biasa, ataukah perlu menggunakan kacamata, ataupun jenis lensa yang digunakan akan seperti apa. Baik, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan lain, dapat ditanyakan di salah satu media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan email, dan akan saya jawab di kesempatan-kesempatan lainnya.